Halo berjumpa lagi dengan saya Pak Eko, kali ini saya akan review ya Toto Link M200RE yang versi terbaru ini ada sedikit perbedaan kemarin sempet kaget saya waktu ada yang pesan saya kirim ternyata komplain isinya adaptornya itu 5V jadi nggak bisa untuk menyalakan switch ini nggak kuat karena dengan menggunakan adaptor 5V nah ternyata saya ada curiga inputnya adaptornya ini adaptornya ini apakah menggunakan 90 atau 5V ternyata adaptornya sudah 5V ya kita coba buka ya jadi Autolink M200RE versi terbaru ini ini ternyata menggunakan input power 5V ya teman-teman itu bisa dilihat di power supply nya itu sekarang 5V ya jadi ini nggak bisa lagi buat untuk menyalakan switch yang dimodif untuk co-innya ya kalau kita lihat ini adaptor bawaannya itu itu outputnya 5V ya jadi adaptor bawaannya nggak bisa ya untuk untuk power supply switch yang sudah dimodif po-in ya terus bagaimana ya solusinya untuk modifikasi total ini ya ini masih bisa kita modifikasi ya mungkin perlu tambahan step-down jadi mungkin costnya agak nambah sedikit ya karena untuk membeli step-down nya ya step-down nya nggak begitu mahal ya kita beli saja step-down yang mini ya yang mini itu harganya kalau di toko online ya harganya kalau kita beli di toko online sekitar Rangnya dari Rp6.000 ya sampai Rp10.000 lah ya itu untuk step-down nya jadi bagaimana ya kalau dulu kita sangat simpel sekali ya tinggal jumper saja cek power dengan pot one nya ya pin 45 dan 78 dari pot one jumper ke cek power nah sekarang ini agak sedikit rumit ya karena kita harus melakukan menambahkan menambahkan input lebih besar dari 5V ya mungkin bisa 9 sampai dengan 24V dengan supply di sini 5V jadi kita perlu tambahan step-down oke ya mungkin saya tidak menemukan bagaimana nyoldernya saya buka saja ini sebenarnya sudah saya modif ya sudah saya modif modif untuk one dan lannya ya sekarang saya sekalian aja lannya ya sini modif karena nanti totaling n200re ini kalau akan kita modif untuk one ini bisa menjadi router ya kalau untuk modif one ini fungsinya nanti untuk sebagai akses point ya biasanya kalau kita memiliki jaringan hotspot kita akan rubah ini menjadi sebuah akses point ya jadi yang digunakan adalah potlannya maka kita maka saya coba untuk modifikasi dua-duanya sekaligus jadi tergantung nanti Anda mau pakai potlannya atau potlannya mau dijadikan sebagai router atau mau dijadikan sebagai ap ya akses point oke kita bongkar saja ya kita bongkar saja bagaimana sih modifikasi untuk dimana akan kita tempatkan step-down jadi saya tidak mungkin tidak menemukan bagaimana nyoldernya ya tapi lihat saja ya bagaimana bentuk solderannya baik ya kita coba lihat isinya seperti apa ya ini tinggal di congkel saja ya teman-teman kita tonggal congkel saja di sini hati-hati ya jangan sampai kebabelasan nah ini dia penampakannya teman-teman coba kita perhatikan ya coba kita perhatikan ya jadi ini ya ini kita cabut dari papan PCB nya kita copot supaya nggak langsung memberikan arus ke dalam PCB ini tapi arus dari jack power ini positive jack power ini nanti dilewatkan step-down dulu ya ini ada tambahan diode ya untuk menurunkan sedikit tegangan dan menghindari arus balik dari step-down nah selain itu arusnya juga nanti menuju ke pin 45 ya dari pot lan maupun pot one ini nanti kita balik ya seperti apa oke kita balik dulu kita buka deh ya kita buka ini ya kita buka oke oke nah jadi arusnya nah ini dia seperti ini aja teman-teman ini 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 pot 45 di pin 45 di pot lan ini pin 45 di wan ya jadi ini di jumper aja ya antara wan dan lan ya ini positifnya ya negatifnya juga sama di jumper pin 78 ya pin 78 ya pin 78 baik one maupun lan ya kemudian langsung di hubungkan ke negatif ya dari cek power nah ini negatif ini output dari cek step-down ya kalau kita lihat sebaliknya ya nah ini dia jadi input jadi input itu yang masuk hanya positif saja jadi negatif negatif ini dihubungkan langsung dengan negatif dari cek power baru disini step-down ya output dari step-down ini masuk ke PCB ya positif dari PCB ini ini nah ini dia ya nah ini yang sudah berubah ya menjadi 5V ya jadi ini sudah berubah menjadi 5V ya karena sudah melalui step-down seperti itu aja ya modifikasi untuk totaling N200RE nya ya teman-teman yang mungkin sekarang bingung kok berubah ya yang tadinya 9V sekarang menjadi 5V ya ini untuk eh kehatian ya eh biar awet aja perangkatnya kita sesuaikan ya kalau memang inputnya harus 5V ya kita rubah menjadi 5V dan fungsinya tanpa mengurangi ya nantinya ini tetap bisa kita gunakan ya sebagai klien yang bisa mensupply arus ya kalau misalkan sebagai klien mensupply arus ke suite yang sudah dimodifikasi POE in ya ini kalau menjadikan sebagai router ya Wifi router pelanggan pakai ini kalau menjadikan sebagai AP pakai yang pelanggan jadi eh saya jumper dua-duanya lah salah satu mana yang akan difungsikan ya ya seperti itu aja teman-teman ya jadi ini pun kita gunakan step-down untuk menurunkan degangan menjadi 5V malah manfaatnya lebih banyak ya karena kita bisa menggunakan adapter yang lebih besar ya tidak hanya 9V ya seperti biasanya hanya bisa 9V karena cuma di jumper saja tapi sekarang bisa menggunakan di atas 9V ya 12V maksimal 24V ya seperti itu aja teman-teman review ya sekaligus demo untuk totalling n200re ya dimodifikasi menjadi POE in atau out ya ini bisa in atau bisa juga out ya bisa untuk menyalakan bisa juga untuk dinyalakan ya melalui POE in atau POE out dari pot1 maupun dari potlan oke begitu aja teman-teman ya jika video ini bermanfaat silahkan share ya ke teman-teman anda ya dan yang belum subscribe jangan lupa untuk subscribe ya like video ini ya jika anda menyukainya klik ya untuk kesempatan pada galini sampai disini aja terimakasih berjumpa kembali lagi di next video pada titik terimakasih selamat menonton! Terima kasih.